Baras Krim Polri terus mendalami kasus dugaan penipuan dan penggelapan Biro Perjalanan Umroh First Travel kepada ribuan calon jemaah Umroh. Selain itu, penyidik juga menelusuri aset pasangan suami-istri pemilik Biro Perjalanan tersebut Anissa Hasibuan dan Andika Surahman. Penelusuran turut melibatkan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK. Hasilnya, polisi telah menyitar rumah, kantor, dan sejumlah mobil. Salah satunya rumah milik tersangka Kiki Hasibuan, adik dari Anissa Hasibuan di Kebagusan, Jakarta Selatan. Aset yang tidak bergerak, rumah, kantor sudah kita amankan. Termasuk kemarin ada rumah yang di Kebagusan, tapi dikeledah kosong. Kemudian ada beberapa mobil yang sudah diamankan, tapi ada juga yang dikembalikan, ternyata itu rental. Sementara itu, PPATK menganalisis diperkirakan 30 persen dana calon jemaah First Travel digunakan untuk membeli aset-aset pribadi. Setelah diteliti, memang ada sebagian digunakan untuk memerangkatkan jemaah, melakukan transaksi yang terkait dengan pemerangkatan, tapi ada juga yang digunakan untuk sebagian untuk pribadi, ya seperti membeli aset rumah, untuk kendaraan, dan sebagainya. Angka persisnya belum tahu lah, ya angka persisnya, tapi mungkin sekitar 30 persen. Hasil penyelidikan polisi, dari 72 ribu jemaah telah mendaftar, First Travel hanya mampu memberangkatkan 14 ribu jemaah. Total uang yang terkumpul mencapai 700 miliar rupiah. Polisi pun telah menetapkan tersangka dan menahan tiga orang terkait dugaan penipuan dan penggelapan, yakni Pak Sutri, Andika Surahman, dan Anissa Hasibuan, serta Kiki Hasibuan. Selain diduga menipu, para tersangka diduga terlilit utang mencapai 104 miliar rupiah, terdiri dari 80 miliar rupiah kepada Biro Perjalanan dan 24 miliar ke pihak hotel di Arab Saudi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.